Intro Sekretaris daerah Aceh Takwallah melakukan evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di tingkat desa dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kegiatan itu dilakukan dalam kunjungan kerja yang dilakukan Takwallah kedua kabupaten bertetangga tersebut Jumat 5 November 2021. Evaluasi vaksinasi COVID-19 dan pengelolaan dana desa di Bener Meriah dilakukan Jumat pagi dalam pertemuan di Gedung Olahraga dan Seni Kabupaten Bener Meriah. Dalam penyampaiannya, Takwallah memotivasi para reje dan kepala puskesmas untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada warga desa agar melakukan vaksinasi demi terciptanya kekebalan kelompok sebagai langkah mengakhiri pandemi COVID-19. Sekretaris daerah mengatakan, para reje adalah ujung tombak dalam penanganan COVID-19. Keberhasilan vaksinasi di tingkat desa. Karena itu, Takwallah meminta para reje untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya COVID-19 dan pentingnya vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan. Harapan yang sama juga disampaikan untuk para camat dan kepala puskesmas di seluruh Bener Meriah. Sementara itu, terkait dana desa, Takwallah juga mengimbau seluruh kepala desa. Untuk mempercepat pencairan dana desa tahap pertama tahun 2022, Takwallah mengatakan, dengan tekad dan keseriusan aparatur desa, dana desa tahun 2022 dapat cair kekas desa sebelum 10 Januari 2022. Takwallah juga mengungkapkan tahun 2020 dan 2021, pencairan dana desa di Aceh menjadi salah satu yang tercepat secara nasional di Indonesia. Karena itu, Takwallah berharap kesuksesan tersebut dapat kembali diraih pada pencairan dana desa tahun 2022. Sementara di Aceh Tengah, evaluasi vaksinasi COVID-19 dan pengelolaan dana desa berlangsung Jumat sore dalam pertemuan di Gedung Olahraga dan Seni Kabupaten Aceh Tengah di Takengon. Usai berlangsungnya pertemuan dengan Kepala Desa, Camat, dan Kepala Puskesmas, Takwallah juga menyerahkan sertifikat bagi 124 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Wali Kelas dari 13 sekolah SMA Sederajat di Aceh Tengah, di mana penghargaan diberikan kepada masing-masing Kepala Sekolah dan Wali Kelas yang berhasil melakukan vaksinasi terhadap para siswa di atas angka 95%. Sertifikat itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah Aceh bagi sekolah-sekolah yang berhasil melakukan vaksinasi terhadap para siswa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!